Intro Selamat sore, tanah Papua yang menyimpan berjuta potensi dan kekayaan alam ternyata masih tetap belum bisa mensejahterakan masyarakatnya termasuk para transmigran Mengapa hal itu bisa terjadi? Bersama saya Erika Indri Aswari Inilah redaksi kontroversi selengkapnya Tanah Papua yang menyimpan berjuta potensi dan kekayaan alam seharusnya menjadi tanah impian bagi para transmigran di Merauke Namun sayang, ditinggalkan laju pembangunan terpaksa menjadi nasib mereka Tanah yang kaya itu tetap tak mampu menyejahterakan rakyatnya Berikut ekspedisi Merah Putih Redaksi Kontroversi Inilah Merauke, beranda timur kawasan negara kesatuan Republik Indonesia Dengan hamparan tanah alufial yang terbentuk dari materi hasil pengendapan aliran sungai Topografinya datar tanpa pegunungan Serta gembur Sehingga sangat cocok untuk pertanian atau perkebunan skala besar Itulah sebabnya, Merauke menjadi lumbung pangan bagi Papua Lebih dari dua dekade terakhir Merauke menjadi kawasan transmigrasi yang menyediakan lahan pertanian siap garam Namun, potensi alam yang sangat luar biasa ini tidak didukung infrastruktur yang memadai Jalan layak yang seharusnya menjadi sarana fitah dan utama Masih menjadi mimpi bagi warga di kawasan paling timur negeri ini Salah satunya adalah jalan utama Trans Papua Yang dibangun untuk menghubungkan Merauke dengan wilayah selatan Papua Seperti Kabupaten Togendikur Trans Papua ini menjadi proyek tahunan yang tak jelas ujung pangkalnya Sebagian jalan telah beraspal, namun sebagian masih berupa tanah Kondisinya semakin memprihabinkan jika musim hujan tiba Karena jalanan akan menjadi becek dan licin Akibatnya, hanya motor dan kendaraan roda empat jenis tertentu Seperti truk dan mobil gar dan rangkap yang bisa melintasinya Bagi kendaraan jenis lain yang nekat melewati jalur ini Maka harus menyiapkan tenaga ekstra Untuk mendorong kendaraannya secara manual Fasilitas pendukung seperti penjualan bahan bakar Ataupun ruah makan pun sangat minim Hanya terdapat dua titik, yaitu di distrik Sota dan Muting Yang menyediakan fasilitas bahan bakar dan rumah makan Masing-masing berjarak lebih dari 200 km Jarak Merauke menuju Bovendigul sendiri mencapai 500 km Jika perjalanan harus ditempu pada malam hari Maka pengendara harus berjipaku dengan kegelapan Lantaran minimnya penerangan Kondisi jalan Trans Papua ini belum seberapa Dibandingkan dengan jalan daerah Yang menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain Serta jalan antar desa Redaksi kontroversi menelusuri kondisi distrik Elikobel Yang terletak paling timur Merauke Distrik ini memanjang di sepanjang garis perbatasan Indonesia dan Papua Nugini Sejajar dengan distrik Sota dan Ulilin Berjarak kurang lebih 250 km dari kota Merauke Tidak ditemukan satu pun jalan beraspal Hanya jalan tanah yang rusak parah Kendaraan roda 4 seperti pickup bisa melintasi kawasan ini dengan perjuangan yang luar biasa Bahkan jika mobil tak lagi bisa didorong Maka pengendara akan melakukan apa saja Agar kendaraannya bisa melintas Termasuk dengan merekayasa jalan Dengan cara dan alat seadanya Aksi ini seakan sah dilakukan oleh siapa saja Tidak harus memikirkan akibat bagi pengendara lain Penelusuran pun dilanjutkan dengan sepeda motor Jalan ini lebih mirip sawah Yang telah dibajak tidak beraturan Penuh dengan kubangan air berlumpur Menggunakan motor bukan berarti bebas dari hambatan Karena kubangan lumpur yang dalam Membuat motor terperosok hingga separuh ban Tak hanya itu, jembatan untuk melewati sungai pun dibangun hanya seadanya Pertanyaan besar pemuncuan Apakah jalur ini masih pantas disebut sebagai jalan? Namun bagi warga bupur, inilah jalan mereka Jalanan rusak parah dengan jarak pendek harus ditempuh dalam hitungan jam Padahal normalnya, jarak seperti ini harusnya ditempuh dalam hitungan menit saja Tidak hanya itu, akses jalan yang parah ini hanya bisa ditembus roda empat gardan rangkap dan roda-roda tinggi Padahal, sebagian besar warga hanya mampu menggunakan pickup atau mobil angkut ringan Untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka Hurufnya jalur transportasi inilah yang membuat petani transmigrasi sulit bertahan Sartono, 20 tahun lamanya, tinggal di kawasan Bupul, distrik Elikobel Merasa kesejahteraannya gian menurun Padahal, kondisi tanah yang subur, membuatnya tak pernah berhenti menanam dan memelihara kebunya Namun, konstruksi jalan yang memburuk, membuat Sartono yang rajin menanam buah rambutan dan pisang ini Kebingungan, mau dipasarkan kemana hasil panennya Selama tiba di Elikobel, Sartono tak pernah melihat ada perbaikan jalan Kalau waktu panen, mau jualnya itu susah karena kendaraan susah, jalannya susah, kendaraan jalan Merau ke-22 itu jauh, ya rugi, ongkes kendaraan yang mahal, harganya murah, kan gak tercapai Pernah juga itu satu time itu gak diambil karena harga murah, biaya kendaraan mahal Lebih mahal daripada jualnya Tim kontroversi juga menemukan hasil kebun yang dibiarkan di pinggir jalan Seperti nangka, jeruk, atau pisang Buah-buah ini dibiarkan membusuk tanpa bisa dikirim ke kota Akibat tingginya ongkos transportasi Tak ada pilihan lain bagi warga Selain hanya membiarkan buah-buahan mereka Atau berharap, jika ada kenaraan yang kebetulan melintas Mau membeli buah-buahan ini Meskipun dengan harga yang sangat murah Ini barang segini, 500, ke sana 300, 800 Itu paling sepuluan Yang ambilkan uang mobil saja Lebih baik gak saya muat nanti Kalau begitu ya capek-capek saja Di distrik Jagebop, empat desa terisolir Karena tidak bisa ditembus kendaraan biasa Padahal Jagebop adalah kawasan yang subur Untuk pertanian buah dan sayur seperti tomat dan capek Kawasan ini menjadi penghasil buah jeruk terbaik di kawasan Merauke Setiap tahun, rata-rata 2 ton jeruk dihasilkan oleh setiap kebun Namun sejak kawasan transmigrasi ini dibuka pada tahun 1992 Tidak pernah ada berbeda jalan Akibatnya urbanisasi menjadi solusi yang dipilih sendiri Karena dengan kondisi jalan seperti ini Maka dulunya katakanlah itu 500 kakak Sampai menyusut-menyusut bahkan sampai hanya tinggal 70-an lebih 77 kakak Karena yaitu tantangan hidup seperti itu Warga pun pindah dan mendiami tanah-tanah kosong di kawasan Wasur Yang dekat dengan pusat kota Merauke Mereka secara sepihak mendirikan rumah papan sederhana Serta bekerja apa saja untuk mendapatkan penghasilan Jadi dari lokasi sana minta surat pindah dari mungkin lurah Tapi banyak juga yang kabur sih Itu gak pusung mau pindah apa Jadi sistem itu kabur gitu Sudah bawa keluarganya, pindah ke Wasur, bikin gubuk Akhirnya cari makan di situ Tapi ya untuk urusan pemerintahan biasanya menyusul Nah kan namanya kan perintahan kan disini kan gampang diatur Ngurus KTP lah apa segalaan Jadi bisa menyusul Jadi mau nunggu cari cegob kah, dari mana kah Bisa Kondisi infrastruktur yang masih minim merupakan bagian dari ironi pembangunan bangsa Indonesia Yang sudah merdeka selama 67 tahun Padahal Merauke adalah tempat pelaksanaan mega proyek pemerintah Yang bertajuk Merauke Integrated Food and Energy Atau MIFEE Yang resmi diluncurkan tahun 2010 Namun potensi ini akan percuma dan akan sulit berkembang Jika tidak didorong dengan pembangunan infrastruktur yang memadai Kontur tanah Merauke yang minim batu dan curah hujan yang tinggi Menjadi alasan bagi pemerintah Untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Merauke Namun dengan kucuran dana 15 miliar rupiah tahun ini Pemerintah daerah berjanji akan mengoptimalisasikan perbaikan jalan Yang menjadi poros perbatasan Target rencana saya adalah bahwa pada tahun 2014 Jalan semua yang menghubungkan khusus garis batas RIPNJ Ini semua sudah selesai dikerjakan Dan ini dilakukan secara terpadu antara budgeting dari APBN Budgeting provinsi plus budgeting APBD sendiri Sudah sepatutnya masyarakat menanggi janji atas perbaikan ini Karena jika tidak Berbagai kelebihannya dimiliki Merauke akan musnah Seiring dengan aspal-aspal jalan yang setiap tahunnya Hilang terkerus roda-roda kendaraan Yang tak pernah berhenti berputar Dengan lebih kepada Transhuman Terima kasih Terima kasih.